Presiden Joko Widodo minggu malam di Istana Negara kembali angkat bicara terkait perseteruan yang terjadi antara KPK dan Polri. Dalam pidato singkatnya Presiden meminta KPK dan Polri untuk saling bahu-membahu, memberantas korupsi, dan melarang adanya intervensi dan kriminalisasi dalam penanganan proses hukum di dua institusi tersebut. Saya akan tetap mengawasi dan mengawal. KPK dan Polri harus bahu-membahu, bekerja sama, memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan mantan Ketua MK Jimli Asyidik, mantan Wakil Ketua KPK Eri Riana, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, guru besar UI Hikmahan Tojuwana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, dan Menses Nekratikno. Mereka diundang secara pribadi oleh Presiden untuk dimintai pendapatnya dalam rangka menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Yang dimaksud oleh Presiden tadi, jangan ada kriminalisasi terhadap kedua belah pihak. Jadi bisa saja orang memanfaatkan suasana kisruh ini nyari-nyari. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang, ada saja itu. Tapi jangan suasana seperti ini dimanfaatkan untuk melakukan kriminalisasi yang justru meneruhkan suasana. Semula ada tujuh orang tokoh yang diundang Presiden Jokowi, namun satu orang yakni Syafi'i Ma'arif, berhalangan hadir karena berada di Yogyakarta. Andri Setiawan, Jakarta.